selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran dunia kekristenan di tahun 2019 yang lalu dihebohkan dengan pengakuan kesalahan atau lebih tepatnya pertobatan akan pengajaran firman yang keliru dari seorang yang sangat terkenal yakni Benny Hinn dia tadinya adalah salah satu dari pemberitaan Injil prosperity theology atau dikenal dengan teologi kemakmuran atau teologi sukses selain nama-nama lain mereka semua selalu memberitakan firman dengan memakai judul sukses, kemakmuran, dan kesehatan diluputkan dari wabah dan lain-lain sebagainya berikut pengakuan Benny Hinn and I'm sorry to say that prosperity has gone a little crazy and I'm correcting my own theology and you need to all know it Saudara-saudari di dalam KKR-KKR biasanya orang-orang disuruh untuk memberikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan membuat mereka sukses pengusaha akan bersaksi kalau dia pernah bangkrut lalu Tuhan Yesus membuat dia bangkit dan sekarang menjadi miliarder mungkin ada seorang pemain bola bersaksi kalau dia dulu bukan siapa-siapa bukan pemain top lalu dia bertemu dengan Tuhan Yesus dia percaya Tuhan Yesus dan sekarang ia menjadi pemain sepak bola top dunia banyak juga pembicara yang menghutbahkan lebih tepatnya memotivasi bahwa kesuksesan akan ada di depan Anda tahun ini terobosan finansial akan terjadi utang-utang akan terbayar dibebaskan dilepaskan dari kutuk dan dari resesi ekonomi diluputkan dan tidak akan kena wabah pandemi dan lain-lain kita lihat cuplikan video berikut utang yang tidak dibayar oleh saudaramu di bulan Februari akan dikembalikan tujuh kali ganda di Februari kamu akan dapat tiga setengah miliar sebagai ganti tujuh kali gandamu di dalam nama Yesus sama-sama bidang tahun ini banyak mujizat akan saya alami sama-sama bidang tahun ini saya tidak akan turun tapi naik sama-sama bidang tahun ini saya tidak akan jadi ekor tapi saya akan jadi kepala tahun ini saya akan menikmati seluruh janji-janji Tuhan tahun ini mimpi-mimpi saya akan terkenapi tahun ini apa yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan buat saya yang sedih berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Saudaraku beranikah Anda untuk berkata bahwa para perawat dan dokter-dokter yang mengasihi Tuhan yang meninggal karena pandemi adalah orang-orang yang malang yang tidak mendapatkan janji firman kemudian pernahkah Anda membayangkan jika Rasul Paulus dan Rasul-Rasul yang lain disuruh untuk bersaksi bagaimana kira-kira mereka bersaksi pasti Paulus akan berkata aku dulu termasuk salah satu pemimpin agama yang terhormat aku kaya dan dihormati setelah aku bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damascus hidupku menjadi hancur aku diburu oleh bangsaku sendiri aku teraniaya pasti ia akan berkata demikian dan bagaimana jika Rasul Petrus yang bersaksi karena pemberitaan Injil yang dilakukannya ia mati martir disalib dengan kepala di bawah dan bagaimana pula jika Rasul Yohanes yang bersaksi karena Injil yang ia beritakan ia sempat digoreng di bak minyak mendidih di Roma namun tidak mati dan setelah itu dia dibuang ke Pulau Patmos itu pulau yang tandus yang hanya ada bebatuan bukan dia pepohonan yang rindang dan bagaimana juga jika Stefanus yang bersaksi kita tahu bahwa Stefanus mati di rajam batu karena imannya terhadap Yesus Kristus Matthius dibunuh dengan pedang di Etiopia Markus mati karena diseret dengan kuda di jalan yang berbatu-batu Lukas mati digantung di Yunani Yaakobu sedara Yesus mati dilempar ke bawah dari bubungan baik Allah di tempat yang sama ketika Yesus dicobai Yaakobus anak Sebedeus dipenggal kepalanya di Yerusalem Bartolomeus mati dicambuk hingga kulitnya lepas dan hancur Andreas juga mati dengan cara disalib dengan kepala dibawa di Yunani sama seperti Petrus bagaimana dengan Judas Judas saudara Yesus mati ditembus panah Matthias yang menggantikan Judas dilempar dengan batu dan karena tidak mati sehingga kepalanya dipenggal dan terakhir Paulus yang akhirnya hidupnya disiksa dengan kejamnya dan kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero di Roma tahun 67 pernahkah kita mendengarkan hal ini saudaraku mungkin anda terlalu banyak mendengarkan berita-berita Injil teologi kemakmuran dan teologi sukses kemudian apakah dengan demikian kita adalah orang-orang yang anti sukses dan anti kemakmuran masalahnya adalah adakah Injil diberitakan secara orisinil di jaman sekarang ini jika kita diajarkan teologi kemakmuran maka orang-orang yang paling kasihan adalah para murid-murid Tuhan dan Rasul Paulus hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang telah dirusak oleh ajaran guru-guru Kristen yang menganggap bahwa kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus kita sangat dikasih oleh Tuhan oleh Bapak Surgawi kita Tuhan akan membuat kita yang dia kasihi akan selalu sehat akan selalu berhasil dan selalu berkelimpahan bila ajaran guru-guru itu benar maka Paulus orang yang tulisannya sering menjadi acuan para guru-guru itu adalah orang yang paling kasihan yang pernah hidup di dunia ini dengarlah apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 11-13 sampai saat ini kami lapar haus telanjang dipukul dan hidup mengembara kami melakukan pekerjaan tangan yang berat kalau kami dimaki kami memberkati kalau kami dianiaya kami sabar kalau kami di fitnah kami tetap menjawab dengan ramah kami telah menjadi sama dengan sampah dunia sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini apakah ini seorang yang berhasil dan berkelimpahan saudaraku situasi Paulus sungguh sangat berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh guru-guru itu yang menganggap bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan akan selalu hidup akan selalu hidup dengan berkat-berkat jasmani akan tetapi Paulus di dalam penderitaannya dia merasa adalah orang yang paling diberkati diantara orang-orang Kristen mengapa? karena ia benar-benar mengalami proses pemurnian yang menyusun ulang dirinya dengan unsur Allah sendiri mari kita belajar dari Alkitab mengenai ajaran yang sebenarnya di dalam hal mengikuti Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dikatakan jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian karena barang siapa telah menderita penderitaan badani ia telah berhenti berbuat dosa frase mempersenjatai dengan pikiran demikian ini maksudnya adalah memiliki perlengkapan di dalam derita atau memiliki senjata yang siap dikala penderitaan itu datang mengapa? karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada orang percaya bahwa langit selalu biru dan segala sesuatu akan lancar dan sesuai dengan harapan kita Tuhan hanya berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman di dalam Filipi pasal 1 dan 9 sebab kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus melainkan juga untuk menderita untuk dia di saat mana kita dapat menderita untuk dia saudaraku tidak lain adalah ketika kita memberitakan Injil dan ketika kita mengajarkan kebenaran yang sejati nah apakah anda memberitakan Injil apakah anda menyebarkan pengajaran kebenaran yang sejati jika tidak maka anda sekalipun tidak akan mendapatkan penderitaan anda tidak akan dicurigai anda tidak akan pernah dituduh anda tidak akan pernah mendapatkan siksa darita batin karena mereka semua malah akan menyanjung dan terkesima dan menaruh pengharapan oleh kata-kata manis dari Injil rendah tentang kemakmuran dan kesehatan yang anda beritakan tetapi jika anda memberitakan Injil dan mengajarkan kebenaran yang solid maka percayalah bahwa penderitaan batin bahkan fisik akan menyambut anda dan jika itu datang apakah sikap kita kalau sepasal 1 ayat 24 berkata sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan di dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat kalau kita ada pemahaman demikian maka kita dapat mencium penderitaan itu karena dengan demikian kita berbagian dengan kristus karena kata Tuhan Yesus di dalam Lukas 21 ayat 12 tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku 2 Timotius 3 ayat 12 berkata memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam kristus Yesus akan menderita aniaya rumah pasal 8 ayat 17 dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan kristus yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga diperluakan bersama-sama dengan dia baru dengarkah saudara-saudaraku pengajaran ini oleh karena ayat-ayat ini malah ada muncul pengajaran yang ekstrim yaitu di kolosnya pasal 2 ayat 23 dikatakan peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri menyiksa diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup yang duniawi ada yang bahkan menganggap menyiksa diri adalah suatu tuntutan dan keharusan agar kelihatan rohani ini juga tidak benar saudaraku Alkitab memperlihatkan dengan jelas kepada kita bahwa Allah tidak bermaksud menyuruh anak-anaknya menderita tanpa makna Allah tidak menahan satu pun kebaikan yang seharusnya dikaruniakan kepada kita Masmur 84 ayat 12 dan juga di dalam Masmur pasal 23 ayat 1 mengatakan Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku saudaraku Allah tidak bermaksud menyuruh kita kekurangan sebaliknya ia menghendaki kita agar kita kenyang ia tidak menahan satu pun kebaikan sehingga tidak mengharuniakannya kepada kita apa yang harus dikaruniakannya mulai dari perjanjian lama Alkitab selalu menunjukkan kepada kita betapa Allah memperhatikan umatnya jadi untuk apa kita harus memperlengkapi diri kita dengan pikiran yang siap untuk menderita yaitu pertama agar kita siap dan jika penderitaan itu datang iman kita tetap kita bukan mencurigai Tuhan kita tidak meninggalkan Tuhan melainkan kita memuliakan Tuhan dikala penderitaan itu datang dan ini akan menarik kuasa Tuhan untuk melewati kita dalam masa-masa sukar di dalam penderitaan itu yang kedua yaitu agar kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan orang percaya ada genjaran ada pendisiplinan dan ada ujian yang akan membawa kita kepada tingkat kerohanian yang lebih tinggi yang ketiga kita harus mengetahui bahwa jalan menderita adalah jalan pilihan demi melayani Allah kita rela menderita ini berarti kita mempunyai suatu tekat untuk menderita bagi Tuhan saudara Wotsmane berkata orang yang benar-benar menderita bagi Tuhan walaupun namanya tidak dikenal manusia Tuhan tahu dia selamanya tidak akan lupa kepada orang yang tidak terkenal atau orang yang tidak mendonjolkan nama siapapun yang menderita karenanya secara tersembunyi pasti diketahuinya bahkan akan diingat di dalam hatinya Tuhan berkata kepada malaikat gereja di Smyrna aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu Masmur 56 ayat 9 sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu bukankah semuanya telah kau daftarkan dan yang keempat kita harus tahu bahwa penderitaan itu bukanlah yang di luar tetapi pada tekat yang di dalam tekat menderita berarti mempunyai motivasi rela menderita bagi Tuhan batinku dengan sukarela ingin menderita untuk Tuhan memang belum tentu selalu menderita secara faktualnya tetapi di dalam tekatku aku menyerahkan diriku untuk menderita dengan sukarela memang belum tentu setiap hari ada penderitaan tetapi setiap hari tekat menderita untuk Tuhan itu harus selalu ada di dalam kita yang kelima tekat menderita ini adalah senjata kita bila tekat itu sudah ada ketika ujian menimpa maka anda sama sekali tidak akan merasa heran sebab anda sudah menyadari sebelumnya bahwa hal tersebut memang sepatutnya ada makanan atau tidak ada makanan anda tetap bersikap demikian ada pakaian atau tidak nyaman atau tidak sehat atau sakit cerah atau hujan panas atau dingin sulit sengsara bahkan mati pun sikap anda tetap demikian tekat menderita adalah satu senjata dan ini membuat iblis tidak berdaya hanya tekat menderitalah yang sanggup menghadapi situasi lingkungan yang sulit yang keenam Tuhan memperhatikan tekat menderitanya bukan penderitaannya sebab orang yang menderita belum tentu mempunyai tekat menderita banyak saudara-saudari yang menderita ketika menjumpai kesulitan setiap hari berteriak minta tolong setiap hari mengeluh tidak tahan dari pagi sampai petang selalu mengharap hari cepat-cepat berlalu atau menggerutu memprotes dan mengeluh yang ketujuh setia sampai mati berapa besarnya tekat menderita yang harus kita miliki tentutan Alkitab ialah kita harus setia sampai mati wahyu 2 ayat 10 yang kedelapan tekat menderita justru adalah tolok ukur berkat seberapa besar tekat menderita yang anda miliki maka sebesar itu pula lah pekerjaan roh kudus akan bekerja berapa banyaknya berkat yang akan Allah karuniakan kepada kita tidak perlu dengan hal lain cukup dengan mengukur berapa besarnya tekat menderita yang kita miliki kalau kita mempunyai tekat menderita yang tak terbatas maka niscaya kita beroleh berkat yang tidak terbatas apakah faedah dan manfaat sikap yang siap menderita ini di dalam Aspul 119 A71 bahwa aku menderita itu baik bagiku ada kalanya Allah menyuruh kita menderita mengalami penderitaan itu supaya kita mendapat faedah faedah yang kita peroleh dari menderita itu banyak sekali yang pertama kita berhenti berbuat dosa yang kedua agar kita menjadi orang yang ditempah yang diproses dan menjadi berguna yang ketiga agar manusia bersander erat kepada Allah yang keempat agar manusia mengalami kuasa kebangkitan Kristus selanjutnya yang kelima agar hayat manusia kita bertumbuh dewasa dan yang keenam agar manusia mendapatkan kemuliaan yang ketujuh agar manusia mengalami firman Allah yang kedelapan agar manusia belajar taat yang kesembilan yang terakhir biasanya orang yang menderita barulah bisa membantu orang bagikan ini kepada orang-orang yang anda kasihi sehingga kita semua bisa bertumbuh di jalan yang benar seperti ajaran kebenaran Alkitab bagi anda pemberita firman beritakanlah ini ajarkanlah ini kepada orang Kristen sehingga Tuhan Yesus Kristus dimuliakan dan tubuh Kristus terbangun dengan bahan-bahan bangunan yaitu batu-batu hidup yang solid dan bukannya yang rapuh dan tidak berguna bahkan mungkin anda tidak tahu berapa orang yang telah meninggalkan Tuhan dan imannya kepada Tuhan ketika apa yang anda khotbahkan itu tidak terjadi di dalam hidupnya bertobatlah seperti Benny Hinn yang bertobat dan bicarakanlah injil kebenaran yang seutuhnya jangan lupa like and subscribe agar anda bisa mengikuti pembahasan kebenaran selanjutnya and the truth shall set you free ini zaman pemulihan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Amen Sampai jumpa